Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allah Allah kembali saya dati merajali nusantara kali ini mengangkat Satria Peninggit menggugat langit untuk wilayah atau untuk hal yang terkait dengan hukum prinsip dari hukum itu adalah memenuhi rasa keadilan memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum itu prinsip keadilan hukum itu harus memberikan jaminan harus memberikan perlindungan harus memberikan memberikan pengakuan pada saat ini keputusan pengadilan terkait dengan suatu peristiwa hukum itu sangat sering atau seringkali atau mungkin seluruhnya itu berdasarkan itu berdasarkan kepada bukti-bukti material jadi hakim ketika memutuskan itu pasti menggunakan bukti-bukti material apakah itu salah jawabannya tidak karena memang pola hukumnya seperti itu tetapi apakah itu memenuhi rasa keadilan jawabannya belum tentu beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar setahun atau dua tahun ada kejadian yang memilukan ketika seorang ayah dengan tanpa sengaja memundurkan mobilnya dari gerasi dan menabrak mundur tapi nabrak anaknya sehingga meninggal jika ayah itu dihukum maka anak ini yang satu lagi dengan siapa karena ibunya sudah tidak ada tetapi jika tidak dihukum karena bukti materialnya kuat maka ini melanggar proses hukumnya jadi seringkali bukti material itu bertabrakan dengan rasa keadilan banyak kasus seperti itu disini menjadi dilema para hakim satu sisi bukti material mendukung si melakukan kejahatan sisi lain memenuhi jika itu diberikan fonis maka itu akan membunuh rasa keadilan contoh paling real adalah ketika penyerangan oleh anggota Kopassus ke apa LP di Yogyakarta ketika kasus pembunuhan anggota Kopassus oleh preman itu anggota Kopassus yang kemudian dijatuhi fonis 8 6 8 dan 11 tahun itu sesuai dengan bukti materialnya memenuhi aspek hukumnya terbukti secara hukum namun rasa keadilan masyarakat ternyata tidak terpenuhi artinya apa ketika anggota itu menjadi kebanggaan masyarakat karena dianggap melindungi itu fakta masyarakat merasa bangga dengan tindakan anggota Kopassus itu yang ternyata melanggar secara aspek hukumnya aspek juridisnya melanggar tapi aspek rasa keadilannya terpenuhi masyarakat di situ ini fakta di masyarakat terjadi nanti pada saatnya nanti ketika hal ini terus berbenturan jadi hakim seringkali antara bukti material dan naluri itu seringkali bertabrakan jika diputus melalui naluri maka akan digugat karena bukti materialnya berbeda jika diputus dengan bukti material maka nalurinya menolak terus bagaimana solusinya untuk hal ini ini SP gugat juga ke langit Gusti bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan hal ini karena seringkali bukti di pengadilan tidak selaras dengan rasa keadilan yang ingin ditegakkan jika terus menggunakan mekanisme yang ada ini tidak selesai seringkali persidangan itu berlarut sampai sekian tahun bahkan ada saat ini yang sudah fonis mati sudah 10 20 atau 15 tahun tapi belum diponis mati tidak memberikan kepastian hukum bahkan double hukuman jadinya bahkan nanti perubahan untuk mekanisme hukum itu polanya akan disederhanakan kedepan nanti kemungkinan seperti itu ketika manusia ketauhidannya sudah lurus ketika manusia hatinya sudah bersih maka penyelesaian terkait sengketa apapun bisa selesai tidak akan ada lagi benturan antara material dengan naluri sebagai seorang hakim contohnya begini ketika ada seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain maka ahli waris atau keluarga korban akan ditanya apakah ibu akan memaafkan apakah bapak akan memaafkan orang ini kalau orang tuanya keluarganya atau ahli warisnya tidak memaafkan maka selesai dieksekusi untuk si korban akan terpenuhi rasa keadilan untuk terdakwa mendapat kepastian hukum untuk yang lain menjadikan efek jerah saat ini alasan kemanusiaan seringkali dijadikan sebagai tameng untuk tidak menyelesaikan fonis itu atau melakukan atau mengeksekusi dari fonis itu seringkali alasan kemanusiaan digunakan padahal jika tidak dilakukan akan ada korban lain yang secara kumulatif efeknya lebih besar ketika suatu hukum tidak memberikan rasa keadilan yang penuh maka nanti pelaku hukum yang lain akan berpikir sederhana dalam artian kalaupun dia melakukan tindakan yang tuntutannya hukuman mati maka santai saja tidak akan dibunuh atau tidak akan dieksekusi jadi nanti ke depan para hakim itu memang akan dibimbing secara spirit atau secara ilham untuk menciptakan satu analisa yang objektif terkait suatu peristiwa sehingga ketika dia memutuskan akan mampu mensinkronkan antara bukti material dengan faktanya karena saat ini seringkali bukti itu pun dimanipulasi pihak-pihak atau perangkat pengadilan yang ada oknum-oknumnya seringkali membangun suatu narasi atau membangun suatu kronologi yang berupaya untuk membebaskan para terdakwa atau tersangkanya padahal sesungguhnya perangkat hukum itu harus memastikan terdakwa ini mendapatkan hukuman yang setimpal bukan berpikir untuk membebaskan karena kalau pendamping terdakwa atau sering disebut dengan pengacara dalam pikirannya berpikir untuk membebaskan atau mengurangi hukuman dari terdakwa maka sebenarnya salah yang tepat adalah pendamping atau pengacara terdakwa itu harusnya mengarahkan terdakwa agar mengikuti proses hukum sesuai dengan apa namanya acara acara hukumnya kan ada tata acaranya ada hukum acara dan sebagainya harusnya mendampingi ke situ sehingga ketika terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal itu menjadi sebuah kebaikan makanya kan seringkali hakim berpikir begini daripada menghukum satu orang yang benar lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah itu efek dari benturan nurani dengan fakta kedepan nanti insyaallah ya kedepan nanti insyaallah karena ini saya belum melihat tahunnya pola pengadilan itu akan berubah akan ada perubahan radikal dalam proses pengadilan keadilan itu proses hukum itu untuk seluruh masyarakat tidak ada satu orang pun yang bisa lost dari pengadilan artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum maka siapapun yang bersalah atau melakukan tindakan dia harus diputus sesuai dengan tindakannya jangan dilebihkan atau diberatkan tapi juga jangan dikurangi kalau hukuman itu tepat dan setimpal terdakwa pun menerima itu karena dia dalam apa karakteristik manusianya menyadari jadi dari hasil manuver ke langit terkait dengan situasi hukum disepakati bahwasannya akan ada perubahan yang radikal terkait dengan proses hukum di pengadilan tidak seperti saat ini terlalu bertelet-telet terlalu panjang dan kepastian hukumnya seringkali tereliminir demikian terkait gugatan SP kepada langit dalam masalah hukum atau pengadilan terima kasih tetap tingkatkan iman dan amal soleh khairul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih